Sinta Nuriyah Wahid dan sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum. Para tokoh nasional ini menyerukan pelaksanaan pemilu damai, luber jurdil, dan berwibawa. Para tokoh nasional Sinta Nuriyah Wahid, Makarem Wibisono, Eri Riana, Harja Pamekas, Komarudin Hidayat, dan Alisa Wahid bertemu langsung Ketua KPU Hashim Asyari dan para komisioner KPU. Para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa ini meminta KPU untuk memegang teguh janji konstitusi dan bebas dari pengaruh dalam menjalankan tugas dan wewenang. KPU juga diminta wajib memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara agar menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berwibawa. Pertemuan GNB dengan KPU merupakan rangkaian silaturahmi yang dilakukan para tokoh nasional untuk mengawal sekaligus memberikan masukan kepada sejumlah pihak agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan aman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!